Siapa yang gak kenal sama BTS? Pasti tau dong sama boyband yang lagi naik daun ini. Pencapaian-pencapaian yang udah mereka rahi tuh emang pasti bikin kita tercengang. Kelompok boyband Asia yang berasal dari agensi yang kurang terkenal di negaranya sendiri, bisa sampai mendobrak pasar Amerika. Wow banget sih, tapi tau gak? Suksesnya itu gak instan loh. Dari kisah perjuangan BTS ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil loh. Ini dia. Yang pertama, kesalahan bukanlah akhir segalanya. Waktu BTS awal-awal The Putih, tepatnya tahun 2013, Jin pernah melakukan kesalahan saat di atas panggung yang membuatnya menangis karena menyesali kesalahannya itu. Uh, gumes banget nih sama Opa satu ini. Tapi para staff dan juga para member BTS lainnya tetap men-support Jin dan mengatakan bahwa gak apa-apa kalau kita telah membuat kesalahan. Dari hal tersebut, kita bisa belajar kalau setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan dalam hidupnya. Tapi jangan jadikan itu jadi alasan untuk menghentikan perjalanan kita meraih mimpi. Melainkan jadikan itu sebagai pelajaran, biar kita gak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua, jangan putus asa dengan keadaan. BTS merupakan salah satu boy band yang berasal dari agensi kecil yaitu Big Hit Entertainment. Sebelum sukses sekarang, BTS tinggal di dorm yang kecil. Waktu memperingati anniversary BTS juga, mereka cuma ngerayain dengan beberapa makanan dan kue kecil. Tapi mereka gak putus asa dengan keadaannya, malahan terus bekerja keras agar bisa jadi lebih baik. Kerja kerasnya pun terbayarkan. Sekarang BTS bisa tinggal di dorm yang besar dan juga mewah lho. Yang ketiga, it's okay kalau kamu mengalami kegagalan. Di industri hiburan Korea, chart music sangat penting untuk mengetahui kepopuleran dan juga kualitas musik seseorang seperti dalam acara musik Inkigayo. Awalnya BTS gak pernah masuk dalam Inkigayo. Namun pada tahun 2014, BTS pertama kalinya masuk menjadi kandidatnya. BTS bahagia banget nih saat tahu mereka menjadi kandidat Inkigayo. Mereka berharap mendapat posisi pertama, tapi BTS cuma menempati peringkat ketiga. Bagai leader, Rap Monster menyemangati para anggota lainnya bahwa gak apa-apa kalau kita pernah gagal. Tapi harus tetap berjuang. Buktinya sekarang mereka udah jadi peringkat ke satu lho. Yang keempat, jangan takut bermimpi. Kebanyakan orang selalu membatasi mimpinya karena takut inilah, itulah berbagai alasan. Tapi seharusnya kita gak boleh membatasi mimpi. Melainkan harus percaya bahwa mimpi kita ini akan terwujud asalkan kita mau berusaha. Sama halnya dengan para anggota BTS. Mereka punya mimpi yang besar, namun ada masa-masa di saat mereka meragukan mimpinya. Waktu BTS merilis album The Most Beautiful Moment in Life Part 1, awalnya para anggota gak percaya kalau albumnya akan sukses. Namun, V berusaha meyakinkan semuanya agar jangan takut bermimpi. Pada tanggal 5 Mei 2015, ketakutan akan mimpi itu pun terbantahkan. BTS mendapatkan piala penghargaan karena menempati posisi nomor 1 di program musik SBS The Show. Sebelumnya, piala pertama yang BTS raih pada tahun 2013 sebagai New Artist of the Year di Melon Music Awards. Dan itu menjadi cikal bakal BTS raih piala penghargaan. Yang kelima, keluar dari zona nyaman. Dalam sebuah program acara di salah satu stasiun TV Korea, BTS diberi misi untuk mengadakan sebuah pertunjukan di Amerika. Namun, saat itu BTS belum sepopuler sekarang. Mereka harus memberikan selembaran kertas dan juga menjelaskan tentang pertunjukan mereka kepada orang-orang di jalan. Dari hal itu kita bisa belajar bahwa keluar dari zona nyaman merupakan hal yang menakutkan. Tapi nyatanya, keluar dari zona nyaman juga merupakan salah satu cara agar kita bisa lebih berani meraih mimpi kita. Wow banget ya BTS, hasil itu gak akan mengkhianati perjuangan lho. Sama kayak yang dialami BTS. Banyak kisah jatuh bangun yang mereka lalui. Tapi mereka tetap bertahan untuk terus bangkit. Sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini. Oke des, gitu aja video dari aku. Semoga menginspirasi kita semua ya. See you at the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax